Halo mas bro, selamat datang di channel Gununga Prison Sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel ini bro Oke, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas nih ya Seputar komentator bahasa Indonesia di game Total Football ini bro Karena ini sebuah kejutan yang memang menurut gue wow banget ya Karena mereka sendiri mengklaim bahwa ini adalah game sepak bola pertama Yang menggunakan atau ada bahasa Indonesia-nya bro Jadi luar biasa ya, kalau cuma bahasa di in-game-nya udah biasa lah Game-game sepak bola lainnya juga udah ada Tapi ini komentatornya berbahasa Indonesia Mungkin sebagian dari kalian itu kepo pengen tau Sebenernya siapa sih pengisi suara di game Total Football ini Khususnya komentator bahasa Indonesia Oke, kalau gue cocok logikan Ini memang mirip sih Seperti suara Arief Fitrianto Dan beberapa orang juga bilang ya memang mirip bang Buat kalian yang belum tau Arief Fitrianto itu adalah Komentator bola pas Piala AFF 2016 Timnas Indonesia pas main di AFF gitu bro ya Nah, pengisi suaranya itu dia Arief Fitrianto Setelah gue cari tau lebih dalam Dari tipe suaranya Lalu nada bicaranya juga Yang memang mirip seperti yang ada di game Total Football ini Coba kalian dengarkan video yang ini bro Saya aku Ahmad Salafi Bang Tatang dan Bang Uke Selamat datang dan selamat menikmati Jalannya pertandingan kali ini Nah, kalian mendengarnya apa? Kalau gue kedengarannya sih Muhammad Salafi Terus gue cari tau Komentator bola yang bernama itu Yang gak ada Kalau Arief Fitrianto Ya memang ada bro Cuman memang jarang dulu Cuman dipake pas jaman Piala AFF 2016 Itu pun yang Dengan jargonnya gulo-gulo-gulo gitu bro ya Kalian pasti tau lah Pecinta Timnas Indonesia Nah, mungkin Mereka belum bekerjasama secara eksklusif Makanya Nama komentatornya disamarkan di game ini bro Gak sesuai dengan realnya Tapi yang pasti ya Kita harus mengapresiasi game ini Karena ini game Kalau menurut gue sih Udah tau pasar bro Mereka paham di Indonesia Banyak yang suka game-game Bergenre sepak bola atau football seperti ini Yang otomatis Mereka pengen memberikan sebuah gebrakan baru Dengan cara Memunculkan komentator berbahasa Indonesia Bahkan game-game sekelas PES atau e-football Yang udah lama banget ya Apa di Indonesia Udah bahkan Apa nanya Pemain Indonesia Udah ada di game seperti PES dan FIFA Tapi komentatornya Belum tersedia Dan Ini Game total football Game baru Udah bisa Bro Menjadi pelopor Memunculkan komentator Berbahasa Indonesia Gimana pendapat kalian Apakah kalian Setuju Bahwa Pengisi suaranya itu Adalah Arief Fitrianto Yang memang mirip Walaupun Mungkin gak 100% Benar juga bro Ini hanya perkiraan aja Dari Beberapa subscriber gue Bilang memang Mirip Suara Arief Fitrianto Oke Jadi segitu aja Video kali ini Semoga Bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa